Sedikitnya 11 orang terluka dalam sebuah ledakan dan serangan di kantor pelindungan anak internasional di kota Jalalabad, Afganistan. Kantor berita Afganistan menyebut sejumlah orang bersenjata tiba-tiba menyerbu dan meledakan kantor organisasi non-pemerintah yang membantu anak-anak di negara berkembang ini. Petugas menyebut seorang pembom bunuh diri meledakan bom untuk membuka jalan bagi para penyerang masuk ke dalam kantor.